Oke deh, iya ada bobo ya, aduh Oke, sebelumnya saya minta maaf sekali lagi ya buat gangguan yang terjadi Nggak tau kenapa hari ini, nggak harianya sih Kayaknya kalau asal setiap hari Selasa gitu, selalu ada gangguan Yang inilah, yang itulah Tapi syukur, akhirnya masalahnya bisa beres, sehingga kita bisa kelas hari ini Kalau mungkin buat kawan-kawannya yang tanpa pengalaman Iya Mbak Titi, buat kawan-kawan yang belum masuk mungkin udah pernah ngantuk atau gimana Ya nggak salah mereka juga, karena memang gangguannya ada di saya gitu loh Jadi nggak apa-apa, nanti teman-teman yang lain mungkin bisa ngikutin Dari rekaman videonya Jadi sebelumnya Mbak yang dia disini, Mbak semua sepertinya ya Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat nggak? Walaupun sudah, mungkin sudah terlalu malam ya Belajar, cuman masih Masih semangat tidak, masih on tidak matanya Atau sudah lima watt kata orang Sudah redup, bagaimana nih? Capek ya, aduh Masih pera Masih pera Apa ini yang pera? Selalu sabar Oh masih melek, mantap Aduh, selalu sabar Terima kasih ya Mbak Ini ada pertemuan yang ketiga Jadi, kita pertemuan satu sudah, pertemuan dua sudah, pertemuan tiga sekarang Ini tetap Jadi tetap Ini masih topik yang sama Masih bab yang sama Statistika Jadi Sebelum saya lanjut ke topik ini Yaitu Bab 1.3 1.3 Ini dikenal ke dalam tabel distribusi frekuensi Jadi, sebelumnya Saya mau Apa dulu Sebenarnya saya ada Mau cari Ada Dua orang Kalau saya tidak salah Yang sampai sekarang itu Bentar ya Saya buka dulu ya Malang-malang Mbak Ya, nilai tugas Pak Sabar ya Mbak Citra Ini saya Lagi buka itunya ya Bentar ya Semangat ya Terima kasih Mbak Oke Nah, ini dia Jadi Yang saya mau tanya Sebenarnya ini ada beberapa yang Sampai sekarang Saya Belum 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 pernah gitu loh Belum pernah Gabu Kayak sepertinya saya rasa Dan belum pernah tertulis juga sama sekali Itu ada Mbak Dewi Ada Mbak Kartisa Kalau Mbak Randi ini Kayaknya tadi yang di itu ya Yang komen itu ya Yang di grup ya Yang bilang Belum setor itu ya Ini Mbak-mbak yang ada disini nih Pada tahu gak ya Mbak Dewi ini Sama Mbak Lisa ini Kira-kira masih aktif Atau gimana ya Kok Tugasnya belum pada masuk Ada yang tahu Gimana keberadaan Mbak-mbaknya ini Oh ya sekalian nilainya bisa dilihat ya Di layar Yang saya tunjukkan Iya yang merah itu sudah keluar Iya Yang merah itu sudah keluar Makanya saya merahin Yang kuning tadi katanya di grup Lagi liburan ya Makanya itu Ada tiga orang yang nilai konsol Satu orang tadi saya sudah Udah Tadi katanya mbaknya Lagi sibuk segala macem Ya udah Yang dua ini loh Yang Mbak Dewi Sama Mbak Lisa ini saya Belum Kayaknya belum pernah gabung Di kelas saya Belum pernah gabung Di kelas kita bukannya Atau gimana Atau memang Kelas-kelas yang lain Juga belum pernah gabung Atau gimana Oh Mbak Dewi Sama Mbak Lisa lagi cuti Gitu maksudnya Mbak Nuriani Yang cuti itu bukan Mbak Eh sorry Sorry Yang cuti satu Bukan ya Oh Mbak Mila Bukan yang cuti Iya ini Mbak Mila kan yang cuti Dewi mungkin lagi sibuk Oh gitu ya Oh oke Kalau yang Mbak Lisa Tapi Mbak Hah yang cuti Mbak Mila Randi ini sibuk Inggris Berarti di kelas yang lain Mbak Dewi sama Mbak Lisa ini ada ya Bukan Oh oke Berarti Memang Lagi itu mungkin ya Lagi Apa Lagi sibuk atau gimana Orang itu juga ya Udah Tapi nanti Mbak atau masnya Yang mungkin nanti Apa Dekat sama Mbak yang Dua ini Atau gimana Untuk ketemu Gak sengaja segala macem Tolong ya diingatin ya Biar Apa Aktif ke kelas kita gitu loh Biar gabung Selagi Kelasnya belum terlalu jauh Gitu loh ya Kalau belum terlalu jauh Usah Mulanya Gitu loh Ya Mbak sekaliannya minta tolong ya Diingatin sama Mbak yang dua ini Oke Mungkin gitu aja Tapi sedikit mungkin Yang Mengenai PRN terakhir Kemarin Yang mengenai PRN terakhir Kemarin Ada beberapa hal yang mungkin Yang mau saya sampaikan Dari hasil tugas-tugasnya itu Saya lihat Ada Kan sebenarnya Untuk tiap Untuk tiap orang Saya udah Kirim Misis personal gitu ya Pesan pribadi Langsung Orang dapat pesan pribadi Menenai koreksian tugasnya Tapi saya mau bilang Dari yang saya lihat Rata-rata Apa Rata-rata yang Banyak salah itu Atau banyak Ada yang buat Tapi Kurang tepat Walaupun ada yang benar juga Itu di diagram lingkaran Saya tekanin Buat kita sekali lagi Kalau dinamakan Diagram lingkaran Berarti yang pertama Kita itu harus cari Apanya dulu Kita harus cari Besar Dari masing-masing Kategori Ya Mbak-mbak Fokus ya Ke yang saya Sebutkan ya Saya katakan ya Jadi ketika Dikatakan Kita diminta Untuk membuat Suatu diagram lingkaran Gitu ya Kita diminta Untuk membuat Suatu diagram lingkaran Ingat Kalau namanya Diagram lingkaran Yang utamanya Saya buka ya Di sini Ya sambil dilihat ya Saya Di layar Lagi buka Modul kita Halaman 10 Kalau dikatakan Gambarlah Sebuah diagram lingkaran Yang paling penting adalah Yang paling penting Ingat ya Kita harus cari dulu Gerajat Dari masing-masing Kategori Contoh Di halaman 10 Ya Coba sama-sama Buka halaman 10 ya Itu ada Sepak bola Ya Ada sepak bola Disebutkan ada sepak bola Berarti Seperti yang saya bilang Yang pertama adalah Cari Besar sudut Dari masing-masing Kategori Berarti pertama Kategorinya apa? Kategori sepak bola Makanya itu Dicari di sini Nih Selanjutnya Bola basket Dicari bola basket Dan seterusnya Ya Bola basket Poli Bulu tangkis Karate Dan lain-lain Habis itu apa pak? Cukup gak sampai situ? Sampai situ cukup Tapi Cukup sampai Untuk menggambar Nah Ya Cukup untuk sampai Menggambar Karena nanti Sudut-sudutnya ini Kita pakai Untuk menggambar Lingkarannya Menggambar Besar sektor Dari masing-masing Kategori Ya Kategori Yang saya masukkan di sini Adalah hobi ya Kalau di contoh ini Bisa ya Nah Di dalamnya sini Di diagram Lingkaran itu Contoh sepak bola Yang diisikan Bukan besar sudutnya lagi Tapi Persentasenya Gimana pak Mencari persentasenya? Sudah jelas Kemarin mencari persentase kan? Contoh sepak bola Berarti 300 Ya Ya Tidak di sini sudutnya Contoh aja maksud saya 300 Dibagi Total Dikali 100 Persen Begitu ya Makanya Di dalamnya sini Ya di dalamnya sini Harus Harus apa? Harus persentase Bukan sudut Begitu ya Kira-kira sampai situ jelas sudah ya Masih ada yang juga bingung mungkin Coba Sampaikan Atau Ada yang sudah tertidur mungkin Masih hidup gak? Masih pada melek gak ini? Halo Mbak-mbak sekalian Oke Ngerti ya? Sampai situ ya Diagram lingkaran ya Mbak Neng ya Dan yang lain Oke Belum? Oh Oke Bentar ya Oh ini mbak Oke Oke Ini sebenarnya ini penjelasan Yang pertemuan terakhir kita kemarin Karena Saya ulangi ya Saya ulangi sekali lagi ya Yang saya jelaskan tadi Ini sebenarnya penjelasan Dari Pertemuan Kita yang terakhir kemarin Mengenai diagram lingkaran Kenapa saya jelaskan lagi Mengenai ini Karena Dari hasil PRnya yang kemarin Yang paling banyak Kesalah Yang paling banyak buat kekeliruan itu disini Di diagram lingkaran Salahnya gimana pak? Salahnya itu Rata-rata itu Salahnya Sudah benar Disininya Jadi teman-teman Atau mbak-bak sekalian Sudah benar Dimembuat Mencari Jadi masing-masing Dicari dulu Sudut-sudutnya Contohnya gini Sepak bola Sepak bola ada 300 Jumlah Jumlah yang suka 300 orang Basket 150 Dan sketsen Sekian Nah Mencari Pertama kan mencari sudut Mencari besar sudut Dari masing-masing Kategori Kategori sepak bola Bola basket Dan lain-lain Cari sepak bola Gimana cara mencarinya? Seperti yang kita tahu kemarin Yaitu 300 Jumlah dari sepak bola Dibagi total Dikali 360 Ya ini ya Ini ya Sama dengan 90 Itu satu Oh gitu Nanti Mbak Miseriani Mungkin Saya juga gak tahu Mbak Saya juga gak ngerti Ini gimana dengan Wijiknya Nanti mungkin Kalau misalnya Ada hal-hal Yang hilang Gitu ya Atau yang Kurang Nanti Dilihat rekamannya ya Mbak ya 360 itu Kelilingnya 360 itu adalah Besar sudut dari suatu lingkaran Besar total sudut dari suatu lingkaran Ya Besar total sudut dari suatu lingkaran Itu 360 Bisa ya Oke ya Jadi makanya itu Dikali 360 Sama dengan 90 Dan semuanya seperti itu dibuat Bola basket Bola poli Tang Kesara hati dan lain-lain Setelah dapat sudut dari masing-masingnya itu Ya Setelah dapat sudut Dari masing-masing kategori Selanjutnya Yang kedua adalah Gambar lingkarannya Gambar seperti yang ini Ya Gambar seperti yang ini Ya Gambar Selesai digambar Ingat ya Setiap kategori Digambar Berdasarkan besar sudut dari yang kita dapat di atasnya Contoh Sepak bola 90 Berarti 90 Digambar 90 derajat Yang mana Pak 90 Yang ini 90 itu yang ini Sudut yang ini Ya 90 90 Nah Begitu seterusnya Yang kalau punya busur Pakai busur Kemarin itu ada yang Saya ada lihat Beberapa lingkaran yang Mbak-mbaknya Apa Ada yang sangat kreatif gitu loh Mbak siapa ya Saya lupa kemarin Itu Pak Saya tanya gitu kan Kemarin itu gambarnya pakai apa ya Pakai busur enggak Dibilang enggak pakai busur Pak Saya pakai Apa itu namanya Pakai Apa itu ya Oh Pakai apanya Slow tip Terus saya potong-potong Pak Gitu dia bilang Oh Kreatif sekali Dan lain-lain Gitu loh Ya Jadi mungkin Ada juga yang kemarin itu bilang Pak saya belum Saya udah lupa pakai busur Nah Ini Mungkin nanti Kalau Mau Tahu Gimana cara pakai busur Dan segala macamnya Kalau yang punya busur Nanti kita pertemuan Kita kan nanti TTM kita hari minggu kan ya Saya harapin Mbak-mbaknya Dan semuanya bisa hadir Jadi kita bisa belajarnya Lebih enak gitu loh Dibandingkan kelas online Seperti ini Saya lebih enak nanti Kalau TTM Jadi saya jelasin Gimana cara menggunakannya Ya Saya bahas itu aja ya Ada yang belum Paham Oh Satu lagi Yang terakhir Setelah digambar Berdasarkan Bersama-bersama sedutnya Selanjutnya adalah Mencari persentasenya Ingat ya Ingat ya Yang ditulis disini Itu bukan sudut Tapi apa Persentase Kok 25 pak Makanya disari Bagaimana cara mencarinya pak Cara mencarinya adalah Yang 360 disini Diganti jadi 100% Makanya dapatnya 25% Ditulis disini Jadi bukan sudutnya ini Yang ditaruh kesini Bukan Salah ini Ya Salah Sudutnya hanya digunakan Untuk menggambar Terbesar dari Masing-masing Kategori Sepak bola 90 Bola basket 45 45 itu yang ini 45 Tapi disini itu adalah Disini itu adalah Persentasenya Bisa Sampai disitu bisa Mbak-mbak Yang ada di kelas ini Sekarang Sampai disitu bisa gak Kira-kira ya Gimana Yang lain Bisa gak ya Cari Oke Mbak Neng Nah gini mbak Cari persentenya itu Tetap sama mbak Tetap Gak susah Hanya diganti Itu yang ini lho mbak Sama kayak yang sebelum-sebelum Cara mencari persentase kan Jumlah dari Kategori itu Ya Sekali lagi ya Jumlah dari kategori itu Dibagi Total dari semuanya Ya Dibagi Dari table di atas ini Dikali Berapa 100% Ya Jadi ini 360 ini diganti Jadi 100% Hasilnya itu Jadi disini ditulis Menurutnya tidak Kira-kira Mbak Neng Dan yang lain-lain Hmm Jadi kalau ditanya Pasti dikali 100 Ya bener Tapi ingat ya Dikali 100 itu yang mana Jumlah kategori Diba Sorry Kategori Banyak Kategorinya Ya Frekuensi dari kategorinya Dibagi Frekuensi dari semuanya Dikali 100% Bagaimana Mbak Neng kira-kira Bisa enggak ya Dan yang lain-lain Bagaimana Mbak Cis Mbak Praharsini Mbak Deniz Oh kebagian suara ya Nanti ikutin Ikutin Rekamannya aja ya Mbak Citra Lalu kehilangan suara Mbak Rana Mbak Dewi Eh Mbak Rana Dewi Sorry Mbak Titi Dan yang lain-lain Oke Kita lanjut ya Pertama hari ini kita lanjut ya Biar langsung Oke Mantap Kita lanjut ya Belajarnya Baik Oke Jadi hari ini Kita Jadi hari ini Kita akan belajar Mengenai Menyajikan data Dalam tabel distribusi frekuensi Ya Jadi hari ini Kita akan menyajikan Data dalam Menyajikan data Dalam tabel distribusi frekuensi Kalau kemarin kan Kita diberikan Tabel Kita diberikan Tabel Kita disuruh Gambar diagram Nah sekarang Kebalikan Kita dikasih data Kita disuruh Menggambar tabelnya Saya ulangin ya Kalau kemarin Kita diberikan data Dalam tabel Ya Diberikan data Dalam tabel Diminta untuk Menggambar Diagram garis Diagram batang Diagram lingkaran Nah yang sekarang Kita dikasih Data Diminta Kita menyajikannya Dalam bentuk Tabel Jadi Tidak terlalu sulit Sebenarnya Yang sekali Tidak terlalu sulit Dia ada dua jenis Ada dua jenis Apa itu pak? Yang pertama adalah Tunggal Yang kedua nanti kelompok Bedanya apa pak? Nanti Ya Sekarang Untuk yang tunggal dulu Satu-satu ya Yang tunggal dulu Coba perhatikan Ada di layarnya Masing-masing Contoh Perhatikan hasil Ujian semester Matematiknya Kelas 11 di bawah Dia perhatikan ya Jadi di bawah Bentar Jadi di Dikasih di bawah ini Ada apa? Ada Oke Mbak Nurian Ini gak masalah Jadi dikasih di bawah ini Bentar Oke Jadi dikasih Di bawah ini Apa namanya? Data Ya Data dari hasil ujian semester matematika Ada berapa data? Coba ya Jadi di sini kan ada berapa data Yang di Ituin Yang dimunculkan Ya Ini Satu Dua Tiga Tujuh Kali tiga 21 Ada 21 data Oke Benar Mantap Coba titik Iya Oke Ada 21 data ya Yang lain ikuti nih Ada 21 data Sekarang kita ingin menyajikan dalam bentuk tabel Gimana caranya? Next Buatlah tabel distribusi frekuensi tunggalnya Ingat ya Buatlah tabel distribusi frekuensi tunggalnya Ingat ya Pertanyaannya Tabel distribusi frekuensi tunggal Nah Oke Jangan Baik 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 Oke Gimana Cara membuatnya? Gimana cara membuatnya? Ini gampang sebenarnya Gak terlalu sulit Perhatiin Sama-sama Saya buat di sini ya Sorry Oke Oh Bentar Masih terah Tinggalannya Maaf Bentar ya 30 Yang saya tanya tadi Mbak Citra Berapa jumlah data Yang ada di soal? Berapa jumlah data yang ada di soal? Ya Berapa jumlah data Ini kan nih 80 30 50 70 70 30 40 Selesai 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 Jumlahnya ada 21 Versi tadi ya Isinya Saya selanjutkan ya Gimana Gimana Pak Cara membuat tabel Distribusi frekuensi tinggalnya? Yang pertama adalah Kalau namanya kita disuruh buat tabel Maksudnya kita gambar tabel ya Jangan salah Kalau disuruh buat tabel Gambar tabel Ya Suruh tabel Gambarnya tabel Jangan yang lain-lain Yang lain nanti salah Sorry agak Agak ini ya Agak jelek Inginya Tabelnya Harap dimaklumin Oke Pertama kita buat dulu tabel Dengan ada 3 kolom Benar Ada 3 kolom Oke yang pertama itu apa Disini yang dibuat Nilai ya Nilai contohnya Kemudian disini Ini kita buat Nomornya Curus Oke ya Terus disini Namanya Frekuensi Atau banyaknya Ya Saya singkat dengan F ya Frekuensi Atau banyaknya Oke Yang pertama Apa dulu Biasakan Kalau namanya Membuat tabel itu Biar dia cantik Tabelnya Cari dulu Nilai yang paling kecil itu berapa Coba lihat semua Dari tabel Dari Data yang ada Berapa nilai yang paling kecil Benar Berarti kita buat 30 disini Oh 330 Awas mbak Kesilip Satu tiganya 30 ya Habis 30 Berapa lagi nilainya Habis 30 Berapa lagi Yang paling Setelah 30 Yang paling kecil kedua 40 Oke Bantu saya ya Saya buat 40 disini ya Tapi kalau ada yang salah Berarti Kita salah semua Bentar Saya ratikan dikit ya Biar cantik Oke 40 40 50 ya Oke 50 Oke Habis 50 Ada berapa lagi Habis 50 Ada 6 ya Sampai seterusnya Gitu lah ya Sampai seterusnya Sampai seterusnya Ada lagi tidak ya Sudah cukup Masih ada Mbak sekalian Masih ada Coba Bantu saya lihat Sampai saya merapikan ini Mbak-mbaknya lihat Sudah benar belum Masih ada enggak ya Nilai yang belum dimasukin Cukup Nah Sekarang pertanyaannya Turus Apa itu pak Turus Turus itu Kayak Apa ya Kayak Kayak kalau kita Contohnya lagi pemilihan Ketua ERT Ketua kelas Waktu menghitung suara Biasanya itu dibuat Contohnya ini Si A Contohnya Ada Kepala sekolahnya ABCD Dimuka Suara 1 A Kan digambar Gadis 1 Itu kan ya Jadi ini Contohnya kayak gini 30 Ada berapa 30 Ada 1 Jadi kita cek Satu-satu Ada 31 Oke Gambar 1 Gambar 1 disini Gambar 1 Oke Lanjut ya pak Tidak ada 30 lagi enggak Ada habis Baru 30 sudah Lanjut 40 Ya 40 Ada berapa 40 Satu Oke Kita gambar 1 Satu Lanjut Ada lagi muka 40 nya Habis Oke ya habis Lanjut lagi Ke 50 50 ada berapa Satu Jadi setelah dia Setelah Setelah di Apa Setelah ditulis disini Dicoret ya Setelah dicoret Ditulis disini Terus Lagi enggak 40 So ada lagi ke 50 Habis Oke lanjut 60 Ada berapa 60 Ada 4 cita Ada 7 60 banget ya 60 disini Enggak ada Aslinya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke berarti kita gambar 7 ya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima nya gimana Lima nya begini ya Dikat kayak tali Lima Enam Tujuh Lanjut 70 ada berapa 70 nya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam ya Gambar disini Enam Satu Satu Dua Dua Oke Tiga Tiga Empat Lima 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 Begini ya Turus ya Jangan salah ya Lima nya gitu Seperti ini Enam Oke Enam Lanjut Berapa lagi 80 80 80 80 Ada berapa 80 Kita hitung lagi sama-sama 80 Satu Dua Tiga Empat Oke Baru empat ya Kita gambar Lampak disini Satu Dua Tiga Empat Lanjut Yang terakhir adalah 90 Baru 90 nya Ada Satu Oke Jadi kita buat disini Satu Sudah Selesai 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 dong Ini kita Tutup Oke Sekarang kita hitung Satu Perhatikan Ada gak yang belum dicoret Dari data yang dikasih Data yang dikasih Disini Sudah semua kita hitung ya Kita hitung ya Tidak ada yang tertinggal Pastikan ya Oke Mantap Sekarang Kita hitung Frekuensi dari masing-masingnya 30 Ada berapa Satu Lanjut 40 Ada Satu Lanjut 50 Ada Satu Lanjut 60 Ada 7 Lanjut 70 Ada 6 Lanjut Ya benar 4 Dan yang 20 Ada Satu Nah Sekarang kita hitung Kita buat disini Tabel Sorry Kolom Satu lagi Bukan kolom Baris Satu lagi Yang isiannya Adalah Total Jadi Kan tadi Datanya disini Kita sama-sama Hitung 21 Berarti Haruslah Haruslah Nilai dari frekuensi Ini totalnya 21 Juga Nilai itu sama-sama 1 tambah 1 Tambah 1 Tambah 7 10 Ya Tambah 6 16 Tambah 4 20 Tambah 21 Berarti Benar Benar Di Tabel Kita Sudah Selesai Sudah Begini saja Sudah Tunggal Nih Saya siapkan Si sebenarnya Seperti ini Cantiknya Kayak gini Tadi itu Jeleknya Disini Bagusnya Jadi ada 3 kolom Nilai Terus Sama banyak Sisi atau frekuensi Begini Sampai sini Ada yang Kurang jelas 19 Sekalian Sebelum saya lanjut Ke Perkelompok Nilai 420 Maksudnya Apa ini Mbak Dian Nilai Nilai 420 Maksudnya Apa Yang lain Gimana Mbak Yang lain Ada yang Mau ditanya Atau ada yang Belum jelas Ada yang Gimana Silahkan Sebelum Saya lanjut Oh Oke Ada yang Lain Yang lain Gimana Berapa Sini Mbak Citra Mbak Deniz Mbak Neng Mbak Misriyani Mbak Ragnadewi Mbak Titi Mbak Duriani Gimana Ada pertanyaan Kira-kira sampai disitu Kira-kira jelas Maham Ya Oke Saya lanjut ya Maaf Oke Selanjutnya Data terkelompok Tadi saya rasa Tidak susah Tadi itu Tergantung Tergolong mudah Oke Sekarang ini Mungkin Agak sedikit Ribet Ya Sedikit ribet Ribetnya Dimana Oh Oke Oke Mbak Deniz Oke Gak apa-apa Mbak Deniz Kemudian Dimana Nanti kita Kita lihat Sama-sama Ya Oke Lihat ya Kita teruskan ya Lihat terkelompok Oke Mbak Cita Gak apa-apa Nanti ikutin dari Lekamannya aja Mbak Cita Ya Lihat terkelompok Oke Diperhatikan Baik ya Masih sama Jadi kita diberikan Data Di sini ya Kita diberikan data Seperti ini Kita diberikan data Tadi kita diminta Untuk ngapain Jelas dulu Untuk membuat Tabel Distribusi Prevensi Dari Kelompok Data ini Nah Ya Diminta untuk Membuat tabel Distribusi Prevensi Dari kelompok Data ini Coba Perhatikan Perhatikan Baik-baik Kalau yang tadi itu Tergolong mudah Karena apa Satu Datanya Lebih sedikit Yang kedua Tidak banyak Nilainya 30 40 50 60 70 80 90 Hanya ada 6 jenis Nah sekarang Coba perhatikan Sekarang Coba perhatikan Coba perhatikan Baik-baik Ini ada 70 79 35 63 Segala-segala macam Berapa yang paling kecil Berarti Berapa yang paling kecil Berarti Dari situ Dari data Yang diberikan Di sini Diameter pipanya Berapa yang paling Kecil Dari Tabel Ah sorry Dari data Yang di Di layar Kita semua Bapak sekalian Bisa lihat Kira-kira 32 Hmm Oke 32 ya 7 semua 32 Ada 3 atau 32 Ah Ayo Jadikan 35 35 ya Ada lagi gak yang lain Bener Bener 35 ya Yang ini ya Oke Nah Bayangin ya Sekarang sebelum saya lanjutkan Kalau kita diminta untuk menggambar Tabel Membuat tabel dari data yang seperti ini Perhatikan saja Nilainya itu banyak sekali Artinya berbagai ragam jenis Kalau tadi kan proteksi 9 cuma 6 jenis doang Nah sekarang terlalu banyak Ada 35 Nanti ada Berapa lagi Yang 3 8 7 8 4 Segala-segala macem Banyak Terlalu banyak Jadi gimana pak Cara membuatnya ini Kalau gini kan Gimana ya Ribet Terus nanti Tabelnya jelek Gimana pak Biar membuatnya bagus Segala macem Caranya adalah Seperti ini Kita harus menggunakan Yang namanya Langkah-langkah Berikutnya Oke Ini Ikutin baik-baik ya Ini agak sedikit Apa namanya Agak sedikit Ribet Tapi kalau Di langkah-langkahnya Diikutin baik-baik Dan mengganti baik-baik Nggak akan ribet Jadi kalau kita diberikan Dengarkan baik bagus ya Kalau kita diberikan data Atau kelompok data Yang nilainya Terlalu bervariasi Terlalu banyak jenisnya Tidak seperti yang Contoh pertama itu Ada 30 40 50 60 Segala macem Cuma ada 6 jenis doang Kalau yang ini ada banyak Ya Sepertinya ada banyak Gimana caranya Untuk menyusun tabelnya Yang pertama Tentukan nilai data terkecil Dan nilai data terbesar Ya Ikutin ya Pertama Berapa nilai terkecil Dan yang terbesar Yang kedua Tentukan jumlah kelas Ya Tentukan jumlah kelas Ketiga Panjang kelas Yang keempat Kelas-kelas interval Dan titik tengahnya Yang kelima Frekuensi tiap kelas Dan titik Susun Tabelnya Biar lebih jelas Kita ngoselai berikutnya Oke Perhatikan Tadi kan langkah pertamanya Adalah menentukan Data terkecil Data terbesar Oke Jok perhatikannya Seperti yang tadi kita lihat Di Apa Ini data Di contoh Atau di soal tadi Dapat Bahwa data terkecilnya Adalah 35 Ya Data terkecilnya 35 Oke ya Terbesarnya 99 Kok 69 pak Kalau gak percaya Kita buka Ke belakang Nah Coba perhatikan Ini 69 ya Gak ada 100 ya Nah ini ya Yang paling tinggi ya Ya Oke Teruskan ya Oke Berarti satu Langkah satu sudah selesai Yang kedua Langkah duanya apa tadi ini bilang Menentukan Panjang Kelas Atau K Disini singkat dengan K Atau kelas ya Panjang kelas Apa yang penting disini pak Yang disini lho Yang saya buat ini Satu sudah Sekarang dua Ingat Apa yang diingat itu K K itu Adalah Aprosimasi Atau nilai hampiran Yaitu Satu Tambah 3,3 Logaritma N Dimana N Adalah jumlah data Ingat ya K Aprosimasi Satu Tambah 3,3 Logaritma N Dimana N Adalah jumlah data Nah Dari soal kita Nnya adalah 40 Dari soal kita Nnya itu 40 Kan Dari soal kita Nnya yang 40 Terus Berarti kita tinggal mencari K nya kan Gimana cari K berarti 1 Tambah 3,3 Logaritma 40 Berarti kita mencari Logaritma 40 Julu Berapa logaritma 40 Itu 1,6 Gimana cara mencarinya Pake kalkulator Karena bukan Dia bukan nilai Yang Apa Ini kan Basis 10 Bukan nilai yang Belum Jadi Pake kalkulator Tidak boleh Nanti Bikin cari Ini 1 Tambah 3,3 Kali 1,6 Tambah dengan 6,28 Ini Jangan salah disini ya Ini berarti kita harus Sekalikan dulu Baru kita tambahkan 1 ya 3,3 Kali 1,6 Tambah 1 Kali 1,28 Makanya K nya Sama dengan 6 atau 7 Karena apa Karena nilai itunya K nya disini Dapat adalah 6,28 Kita bisa buat K nya sama dengan 6 atau 7 Disini saya ambil contoh K nya sama dengan 6 Dapatnya 40 Dari mana kak N Jumlah data Mbak Nurianin Jumlah data Di soal Ini saya buka lagi Setelahnya Nih Nah ini Disini Dari sini Coba hitung Ini ada berapa jumlah datanya 1,2,3,4,5 1,2,3 Ada 5 Ke kanan 1,2,3,4,5 6,7,8 8 ke bawah Berarti 8 kali 5 Sama dengan 40 Bisa Kira-kira Mbak Nurianin Dan yang lain Mengerti ya Mbak Dapak Dapak Dari Mana Oke 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 Saya lanjutkan ya Oke Berarti kita pilih disini K nya sama dengan 6 Selesai Langkah kedua selesai Jadi langkah pertama Sudah selesai Langkah kedua sudah selesai Saya ulang sekali lagi Langkah pertama itu Menentukan Data terkini Lata terbesar Yang kedua Menentukan panjang kelas Yang ketiga Menentukan Menentukan apa Saya buka lagi ya Panjang kelas Ya P Lagi jumlah kelas Sekarang panjang kelas Ya Lagi jumlah kelas P panjang kelas Itu gimana Satu Tambah 3,3 Log Itu Ini adalah Rumusnya Mbak Citra Ya Ini rumusnya Yang perlu diingat Ini perlu diingat Wajib diingat Untuk menentukan Jumlah kelas Ini perlu Wajib diingat Jadi kalau Untuk logaritmaennya Biasanya Kalau logaritmaen ini Kalau memang Dia masuk Dalam Muen Atau dalam Mungkin Atau dalam Tugas Mungkin Atau dalam PR Atau dalam Ujian Pasti N nya dikasih Yang mudah-mudah Atau misalnya N yang gak mudah Juga bisa pakai Kalkulatur Makanya Dapetnya Logaritmaen Sebenarnya Pake Kalkulatur Ya Ini wajib diingat Ya Ini wajib diingat Ini wajib diingat Nah Wajib diingat Kalau nanti Ada yang boleh Kalkulatur Pasti dikasih Nilainya ini Yang mudah Kelas 1 Sudah belajar Logaritma kan ya Mbak dan Mas sekalian Sudah ya Kelas 1 Sudah belajar Logaritma kan Kalau misalnya Saya tes deh Saya tes Saya tes nih Ya Logaritmaen seratus Berapa Logaritmaen seratus Dengan basisnya Sepuluh Logaritmaen seratus Logaritmaen seratus Cuma dengan berapa Ketik ya Oke Sepuluh Bener gak yang lain Logaritmaen seratus Cuma dengan sepuluh Apa enggak Nih Logaritmaen seratus Sama dengan berapa Sepuluh Bener gak ya Kira-kira sepuluh Sepuluh Ada jawaban yang lain mungkin Ada yang punya jawaban berbeda Logaritmaen seratus Sama dengan berapa Sepuluh Berarti sebenarnya jawaban yang sepuluh Berarti logaritmaen seratus Sama dengan sepuluh Bener atau salah ya Kira-kira Ada yang lagi Menggunakan kalkulator Tidak sekarang Coba dicek Bener gak Logaritmaen seratus Sama dengan sepuluh Gimana 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 Sudah Bener Yakin Ini bener Yakin Hmm Ayo Tuh Di kalkulator Katanya 2 Siapa yang Pakai kalkulator Gimana 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 Ayo Ini sekarang Siapa yang salah Ini Kalkulator Atau Kita yang salah Ayo Ini Tadi katanya Sepuluh Sekarang bukan Sepuluh Tapi Kalkulator Bisa Bisa apa yang salah Sekarang ya Kalkulator Atau Kitanya Ayo Ngaku dulu Jangan Jangan Kalkulator Salahkan Berarti Bisa kita Salahkan Dua-duanya Oke 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 ya Sepuluh Ya Log seratus Itu sama dengan Berapa Yang benar Itu adalah Ki Yang benar Itu adalah Jawabannya Sepu 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 Dua Ya Jadi Logar Masalah itu sama dengan Dua ya Dan Sepuluh Kok dua pak Gimana caranya Nah Berarti mbak-mbaknya Udah mulai lupa Pelajaran Kelas satu Kenapa Sepuluh Kenapa Dua Karena Sepuluh Karena Sepuluh Sorry Karena Sepuluh Karena Sepuluh Oh apa Sorry Sorry Karena Sepuluh Pangkak dua Itu sama dengan Karena Sepuluh Pangkak dua Itu sama dengan Benar Setelah Jadi error Nah iya Sorry Sama dengan Seratus Dulu Oh sedih Pangkak 100 ya Sorry Ini Apa lagi Ini Ini Ya Karena Sepuluh Pangkak Itu sama dengan Seratus Jadi Pikirkan Sepuluh Pangkak Berapa ya Sama dengan Satus Pangkak Dua Maka Jebannya Itu sama dengan Dua Kalau tadi Mbak Jawabnya Adalah Sepuluh Sepuluh Pangkak Sepuluh Itu Berapa Sepuluh Pangkak Sepuluh Berapa Banyak Ya Sepuluh 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 Banyak Bukan Seratus Itu dia Ya Jadi nanti Mungkin Aja Dia Kasih Contohnya Ininya Seratus Ini Sama dengan Seratus Ini Sama dengan 40 Sama dengan Seratus Berarti Bisa Kita Jawab Sama dengan Dua Jadi Gampang Gitu Loh Ya Bisa Bisa Bapak Sekalian Pelajaran Kelas Satunya Jangan Dilupain Loh Jangan Durhaka Jadi Siswa Ya Di Guru Kelas Satunya Ngambek Tau Tau Kayak Gini Ya Saya Bilang Bilang Sebenarnya Saya Jadikan Rahasia Ece Oke Saya Lanjutkan Selanjutnya Ingat P Data Terbesar Tadi Kita Mencari Jumlah Kelas Sekarang Panjang Kelas Atau Interval P Itu Sama Dengan Panjang Kelas Atau Interval Tadi K Itu Sama Dengan Jumlah Kelas Sekarang P Panjang Kelas Ini Juga Rumus Yang Perlu Dieningat Apa Rumus Siapa Rumus Adalah ini P Sama Dengan P Sama Dengan Data Terbesar Kurang Data Kecil Dibagi K Maka Ya Data Terbesar Makanya Langkah Kedua Sama Langkah Tiga Terbalik Kenapa Karena Langkah Ketiga Kita Pakai K K Karena Step Ketiga Kita Pakai K Dimana K Ini Dapatnya Daripada Langkah K Dua Ya Ingat Ya Sekarang Saya Tekankan Tadi Kan Kita Dapat K Sama 6 28 Ini Kita Bisa Buat 6 Atau 7 Ya Saya Contoh Ambil 6 Makanya Di sini Jawabannya Terbesar Dari Berapa 99 Dikurang Berapa 35 Dibagi 6 Sama Dengan 10 67 Sama Kayak Yang Keru Tadi Maka P Bisa 10 Atau 11 Sebagai Contoh Kita Ambil 11 Oke Saya Tanya 1 2 3 Kira Kira Gimana Sudah Paham Belum Mbak Thomas Kalian Yang Lagi On Sudah Ya Jadi Ingat Langkah 1 2 3 1 Mencari Data Terbesar Data Terkecil Yang Kedua Mencari Jumlah Kelas Yang Ketiga Mencari Panjang Kelas Atau Yang Terpah Gambarnya Stiker Doang Maksud Nya Stiker Doang Mbak Tuh Benerannya Saya Hapus Saya Hapus Sudah Lagi Kan Beda Beda Oke Saya Lanjut Ya Oke Kita 10 Menit Lagi Ya Yang Buat Yang Lain Ya Yang Lain Kita 10 Menit Lagi Aja Ya Hampir Sini Nanti Kalau Ini Selesai Kita Selesaikan Pes Hari Sudah Kemalaman Banget Memang Besok Mungkin Ada Kerja Terganggu Kerjanya Oke Yang Ke Keempat Karena Nilai Terkecilnya 35 Maka 35 Kita tetapkan Sebagai batas Kelas Interval Pertama Ya Karena Karena Tata terkecilnya 35 Maka 35 Kita tetapkan Sebagai batas Kelas Interval Pertama Makanya Seperti ini Tadi Saya Catat Disini Tadi Kita Dapat K Sama Dengan Berapa 6 Terus P Sama Dengan 11 Terus Data Terkecil Sama 35 Kemudian Data Terbesar Sama Dengan 19 Jadi Yang keempat Kita Membuat Kelas Kelas Interval Dari Masing Masing Datanya Ya Karena 35 Kita Sama 35 Tapi Kalau misalnya 35 Juga Boleh Tapi Yang sebelum 35 35 Nya Harus Ikut Paling Tidak Ya 35 K Nya Kan Sama Dengan 6 P Sama Dengan 11 Yang pertama Berarti Interval Pertama 35 Sama 45 Kenapa 35 Sama 45 Kenapa 35 Sama 45 Interval Pertamanya Karena P Sama Dengan 11 Coba Hitung Dari 35 Ke 45 Ada Berapa Hitungnya Begini Caranya Biar Mudah 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Dan 11 Bisa tidak Bisa tidak disitu ya Kira Menentukan Ini Sekarang Kita Gimana Cara Menentukan Class Interval Bisa dapat Kayak gini Gimana Saya ulangi Sekali lagi ya Tolong Disimak ya Mbak-Mbak Sekalian Tolong Disimak ya Kan tadi Data Terkecilnya 35 Maka 35 Kita Buat Disini Selanjutnya P Nya Kan 11 Berarti Hitunglah Dari 35 Sampai Tambahkan Sorry Ditambahkan Hitunglah 35 Terus 36 Sampai 11 Jadi Gini Tentang Hitungnya 35 1 36 2 37 3 38 4 39 5 3 40 6 41 7 4 2 8 4 3 9 4 4 10 45 11 Maka Interval Yang nomor 1 ini Adalah 35 Sampai 45 Sampai Situ Paham Oke Yang lain Paham ya Terus Selanjutnya Titik Tengahnya Jadi Dapat kelas interval pertama Langsung titik tengahnya Mencari titik tengah Gimana pak Mencari titik tengah itu Mudah ya Caranya adalah Cara gampangnya adalah Cara gampangnya adalah Mencari tengahnya Yaitu Interval atasnya Ya Interval atas Ditambah interval bawah Atau batas Interval atas Ditambah interval bawah Ya Interval atas Ditambah interval bawah Dibagi 2 Contohnya nih 45 Dibagi 35 Berapa 80 kan Dibagi 2 Sama dengan 40 Maka itu ditengah Sama dengan 40 Siap Siap Oke Bagi terang Apa-apa Bagi terang Ya Jadi 35 Sama 45 Sama dengan 40 Dari mana Di tengahnya 40 Caranya adalah Bisa disini aja ya Biar nanti mungkin yang Lihat besok bisa Pak Di tengahnya Atas Kurang bawah Kemudian Bagi 2 Top 5 Kok dikurang Sorry 5 Tambah 35 Bagi 2 Dikipulahkan dulu Baru dibagi ya Dan 80 Dibagi 2 Dan 40 Bisa ya Selanjutnya Interval keduanya Gimana apa caranya Interval keduanya Abis 45 Berapa 46 ya Maka dimulai dari 46 Interval keduanya dimulai dari Angka 46 Interval keduanya sekali lagi Dimulai dari angka 46 Jadi 46 Itu 46 Sampai 11 kali Seperti yang pertama tadi Jadi 46 1 4 7 2 4 8 3 4 9 4 4 50 5 Dan berikut-berikut Sampai 11 kali Kita mulai angka 56 Cari di tengahnya 21 Demikian berikut-berikut-berikutnya Bisa ya Itu untuk mencari ini Setiap berikutnya apa Menghitung frekuensi tiap kelas Gimana apa caranya Nih Ini sama Kalau ini Kalau disini tuh sama kayak Udah sama kayak yang pertama tadi Udah sama kayak yang data tunggal tadi Itu kita buat turus Dan frekuensinya Ya tinggal dilihat Untuk data 35 sampai 45 Ada berapa banyak Berarti kalau data 35 sampai 45 Berarti kita harus menghitung Data yang berapa Berarti untuk dalam tabelnya nanti Ya Berarti untuk data yang 35 36 37 Sampai 45 Akan masuk ke dalam sini Akan masuk Sebagai Ya akan masuk sebagai frekuensinya disini Jadi nanti Hitung Dari soal yang diberikan Saya balikkan slide-nya ya Dari soal yang diberikan Dari soal yang diberikan Yang kedua mana Yang kedua mana Yang rumus Kok hilang begini Ini powerpointnya Maksudnya Maksudnya Yang kedua mana yang rumus ya Mbak Nuriani Yang cili tengah ini ya Ah iya Benar Ya itu cara mencet di tengah itu Seperti 3 bagi 2 Bentar ya Jadi Corus point-nya yang aneh Keluar Dengan itu Setelah ini Segaknya gak ada Tidak 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 Oke, perhatikan ya Tadi kan 35 sampai 45 kan ya mbak-mbak ya 35 sampai 45 Berarti kita harus hitung Data-data yang 35 sampai 45 Kedalam interpol yang tadi Contoh 35 sampai 45 Berarti ini 1 Ya, 35 sampai 45 1 35 sampai 45 ya 35 sampai 45 35 sampai 45 Ini 2 Ya, karena kan tadi yang mau kita cari yang pertama itu adalah Data yang masuk ke dalam interval 35 sampai 45 Yang artinya data 35 36 Sampai 45 Sampai 45 Makanya Sekali lagi 1 Sorry, sorry, sorry 1 2 Habis ya, nggak lagi ya Habis ya Habis kira-kira 35 sampai 45 Cuma 2 ya Halo Masih hidup k Masih Perangkah dilihat Atau sudah mulai Buram-buram matanya Oke Ya gitu ya Jadi nanti Demikian seterusnya Buat yang Buat yang Buat yang ini Paling sampai 56 Sampai habis Sampai yang 100 Nanti Yang perlu diingat Bahwa total frekuensinya Sama dengan 40 Karena jumlah datanya adalah 40 Saya teruskan Oke Sampai situ aja Sudah Kalau udah sampai sini Sudah berarti Sampai sini Nanti ini perlu diisi Dengan cara melihat Data yang disoal tadi Nanti biar gampang Nanti powerpointnya Saya share di grup Nanti powerpointnya Saya share di grup Mbak-mbaknya Atau mas-mas kalian Tolong di Apa ya Tolong di Lihat Dibuka Di download Terus diikuti lagi Nanti yang saya share di grup itu Dari pertama Sampai pertemuan ketiga Gitu aja Bisa ya Karena kebetulan sudah malam juga Gak enak juga Mbak sama emasnya Udah mungkin Pada kecatean Seharian kerja Gitu ya Jadi Mungkin sampai situ aja Buat pajaran hari ini Kira-kira sampai sini Ada yang mau tanya gak ya Jadi kita kan Sambil-sambil ya Sambil Kita kan Minggu ini Kita kan Minggu ini Apa namanya TTM Jadi nanti TTM Di TTM Kita Saya akan lanjutkan Kita akan lanjutkan Belajar Ke yang berikutnya Ya Melaik Cumulatif Cumulatif Dan sekian-sekian-sekian Saya harap Nanti kita bisa lebih cepat Belajarnya menganggung TTM Biar lebih banyak Babnya yang dapat Gitu ya Karena Dalam Satu bulan ini Dalam bulan satu ini Kita harus udah selesai Sampai statistika Harus udah beres Kita harus udah beres Gitu ya Harus bereskan Statistika Biar Tercapai targetnya Gitu kira-kira Jadi Buat hari ini Karena memang ada masalah Hari ini Buat hari ini Saya gak mau kasih PR Hari ini gak usah ada PR dulu Ya Hari ini gak usah ada PR dulu Hari ini kita gak ada PR Jadi minggu depan itu gak ada PR Jadi kita berjumpa di hari minggu Ya Tolong ya Mbak sama emasnya Kalau bisa dateng Biar kita belajar Tetap muka Bikinnya lebih enak Ya Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini Mungkin Juga Apa Waktunya gak masimal buat hari ini Ya Mohon maaf Bagi kekurangannya Semoga Pertama berikutnya bisa lebih baik lagi Daripada hari ini Mungkin itu aja Terima kasih juga buat Mbak-mbaknya Yang sampai saat ini bisa stay Semua tahun-tahun Dapada Dapada kecapaian segala macem Mbak yang lima ini Dan berapa yang tadi yang sudah Baru pergi Baru offline Terima kasih buat waktunya Buat Tenaganya Dan segala macemnya Yang sudah diberikan buat Kelas kita ini Ya Semoga Mbak yang dikasih hari ini Bisa bermanfaat Dan bisa berguna Untuk Mbak sama emasnya Nanti Mungkin itu aja Saya kira-kira yang mau ditanyakan Sampai sini Mbak Rana Mbak Nuriani Mbak Ewa Mbak Misriani Masih hidup tidak ya Masih hidup Masih Oke 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 Mungkin itu aja ya Sampai jumpa ya Di hari Minggu Oh iya Satu lagi Saya ingatkan Buat Jangan lupa Dicatat ya Jangan lupa Jangan lupa Apa yang dulu Dari pelajaran hari ini Dicatat Jadi Biar Nanti Makin ingat Makin jelas Dan kalau misalnya Ada yang bingung Waktu dalam mencatat Boleh ditanyakan ke saya Melalui Facebook Melalui chat Ya Mungkin itu aja Atau mungkin Misalnya apa Di grup juga Dishat Tidak apa-apa Biar sama-sama Kita mas Ya Sampai sini aja Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Buat Perhatiannya Sampai jumpa Di hari Minggu Selamat malam Sampai istirahat Tetap Semangat Tetap sehat Dan Biar memperhatikan selalu Ya Saya share nanti Saya share nanti Mbak Mirani Oke Bye-bye Selamat malam Terima kasih ya Oke Saya Enter Urusnya ya Selamat malam Malam pindah Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam